Semesta alam adalah yang ini, lambi, lambangnya hidup, ini adalah lambang bicara kita, makanya dikatakan lambi, lambangnya semua apa yang bedanya kita, masyomoto ya, meskipun mata kita itu bisa berbagai, membedakan, tapi dengan adanya mulut ini tidak berkata, gak ada bedanya. Makanya kalau ada kata-kata wong uret mampir mumbi, nguk beda no ucapan toh, nah disinilah pemahaman-pemahaman yang saya sampaikan, makanya kalau dalam penjiwaan alam semesta semua adalah disini, ini alam semesta ya, cuman kalau ditarik ke atas ini, ini adalah utuh dari semesta semuanya, gitu ya. Mudah-mudahan saudaraku, pemahaman seperti ini bisa kita jadikan pegangan, semua adalah hawa suara, hawa itu rasa, rasa itu tidak bisa disampaikan, tapi kalau suara itu bisa dikatakan. Kalau disuruh menjabarkan, Kang Sujito sendiri gak tahu, karena Kang Sujito ada, ada, ada tatanan gak tahu dari mana semua itu. Makanya, Kang Sujito kalau ditanya, samain itu sopo, sopo-sopoku ya aku, aku iki ono, mergo ono kuasa nekani sing muasani aku, sing muasani ku iseng kuoso, mergo sing kuoso muasano kuasane nonggone Kang Sujito. Mula Kang Sujito bisa ngomong apapun, menjawab tentang pertanyaan apapun, karena dikuasakan dari yang maha kuasa itu. Tanpa adanya penguasa mereka, beliau, anda, dia, gak akan bisa. Jadi semua bisa disampaikan karena ada kuasanya yang maha kuasa, seperti itu. Jadi itulah pengertian hidup yang menurut saya, yang menurut saya yang sebenarnya hidup adalah sebuah cerita. Nah, kalau kita gak percaya hidup adalah cerita, ya mohon jangan bicara, mohon jangan bicara. Kalau gak ada bicara, gak ada apa-apa. Coba, anda diam, gak usah, gak usah ngomong apa-apa, gak ada apa-apa. Makanya saudaraku, kalau anda sudah berani mengatakan mau hidup, anda harus tahu arti dalam anda sendiri. Karena disitu nanti ada sebuah kejadian-kejadian yang bisa anda pahami, itulah cerita kehidupan. Makanya, kalau orang ngomong tujuannya apa, tujuannya ngomong ibadah apa, orang itu cerita. Orang-orang bukak cuma cerita. Orangnya apa-apa. Ini ngono, ini ini, ini ngono, ini piye. Itulah cerita. Nah, dalam penoraian cerita itu, itulah warna-warni dalam kehidupan. Jadi Jadi Semua yang Kang Jito Sampaikan ini, Kang Jito juga Diperintah untuk Menyampaikan seperti itu, sebenarnya Kang Jito juga tidak pernah Belajar dari mana, apa Dan bagaimana, tidak pernah Semua adalah langsung Disuruh menyampaikan Wih, tidak ngomong, tidak ngomong, ngomong Wih, seorang usaha, tidak angin-angan Penting ngomong, seperti itu Ya, mungkin Penyampaian seperti itu Dan kurang lebihnya Kalau ada Konsep atau tahapan yang perlu dibahas Monggo Ini dari Kita perkenalkan Mas Uda Dari Mas Nanang, dari Dari mana Pak? Dari Sibardo Pak ini, coba Pak Ta'id, dari Surabaya Benowo Pak Atung, dari Mas Siapa namanya? Mas Imam Mas Imam, dijelaskan Mas Muhammad Sartif Dari Pandaan Terima kasih atas dukungan selamat menikmati